Di wasiat kalimah yang merahim, jangan sampai wafat kecuali muslim Muslim, muslim, muslim Kalimat itu yang ditarik sampai ke Nabi Muhammad SAW Diturunkan Quran Surah Ketiga Ayat 102 Itulah para ustad sering mengutip kata-kata itu karena sunnah para nabi sampai ke atasnya Jelas ya? Jangan sampai wafat Pak, Bu, selamatkan Iman, karena iman itu kuncinya Beruntungnya kita kunci itu diberikan oleh Allah Cuman persoalannya kunci itu kan mesti ada pintunya Bapak ada kuncinya, tapi pintunya gak ada Bagaimana membukanya? Kunci surga itu diberikan oleh Allah Cuman pintunya kan yang mana harus dibuka Nah, beruntungnya kita Pintu-pintu surga itu dibentangkan luas oleh Allah dalam wujud amal salih Amal salih Kalau banyak amalnya disebut amilus salihat Karena pintu surga itu setidaknya ada delapan pintu yang disampaikan Baik dalam Al-Quran ataupun Hadith Maka dibuattah amalan-amalan terbuka Untuk memilih sesuai kemudahan apa yang bisa kita lakukan Ada pintu puasa disebut ar-rayan Kuncinya ada iman Maka dari iman ini bukalah pintu itu Kalau Bapak Ibu ingin masuk lewat pintu ar-rayan Maka rajin puasa dari sekarang Makanya kalimat puasa dalam Al-Quran dibuka dengan kata iman Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183 Ya ayyuhalladzina amanu iman dulu Karena kalimat surganya pakai iman Wabashirilladzina amanu iman dulu Wa amilus salihat Kerjakan amal salih Baru annalahum jannat Diberi surga Apa amal salihnya ya Allah Diturunkan Ini pintu yang pertama Ar-rayan Buka lewat ar-rayan Masuk rajin puasa Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alikumus Siam Dia kalau ingin buka pintu ar-rayan Puasa Asyam Asyap Gak bisa masuk Asyam Masuk Asyam 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 Masuk Ya Bilangin Asyam Jelas ya Ar-rayan Ada lagi pintu tahajud Ada Pintu tahajud Bahkan kalau yang rajin sholat Ada juga khususnya pintu orang-orang yang rajin sholat Ada Makanya kalimat sholat pertama dalam Al-Quran Dibuka dengan kalimat iman Coba cek lagi deh Ayo Ngajinya Ngajinya yang utuh Ngajinya Ya Quran surah kedua Ayat ketiga Alladzina yu'minuna bil ghaib Wa Yukimunas sholat Bukankah sebelum sholat Ada kalimat iman dulu Alladzina yu'minuna bil ghaib Ayo yang mau masuk pintu tahajud Najin tahajud malamnya Ya Ayo jadi pendukung real masjid Ya Real masjid sudah selesai Real masjid Naik Ya kerjakan Tahajud Duhanya Jadi rumusnya gampang kok bu Ya Gampang Teorinya mudah Praktiknya yang kadang-kadang butuh keseriusan Jadi keluarkan semua jenis sholat Keluarkan aja Bisa Yang tardu kita sudah paham semua Dan tidak akan merubah sampai kiamat selesai Ya subuh tetap dua Jangan terlampau soleh yang dikerjakan tiga Gak usah Tetap dua Ya Cuman anda keluarkan sunahnya Sebelum subuh ada tidak Setelah itu ada tidak Antara subuh ke zuhur ada tidak Suruhnya Duhanya Duhur ke asar ada tidak Yang asar ke maghrib ada tidak Maghrib ke isya ada tidak Isya ke subuh ada tidak Keluarkan itu Tuliskan kemudian di catatan anda Ya tempelkan catatan itu di dinding anda Insyaallah kami sekeluarga akan masuk surga lewat pintu orang-orang sholat Tuliskan semuanya Dawamkan di rumah Itu aja udah Itu caranya Baru tuliskan kalau sudah yakin Amalan sudah jalan Baru tulis depan pintu Baiti janati Rumahku surga aku Itu cocok Amalan gak ada Tulis Baiti janati Rumah masuk surga Ente bengong di luar Jadi Rumusnya itu seperti itu Ada pintu sadakah Ada Rajin sadakah Dulu para sahabat itu bu Diajarkan oleh nabi pak Itu sesuai kemampuan Dimana dominannya Disitu dia mencari surganya Ya jadi bapak ibu pelan-pelan dulu aja Apa yang bisa kita lakukan itu pelan-pelan satu Sampai istiqamah Istiqamah Mulai dari sholat Sholat dulu Sholat bagus Puasa pelan-pelan Kemudian berusaha untuk bersodakah Niatkan Nanti ketika diniatkan Allah akan beri jalan Itu yang disebut mendapatkan kekayaan Dikaya itu tujuannya Maaf bukan untuk pamer Kalau untuk pamer telat Nah ada korun duluan Dan korun lebih profesional dalam bidang kepameran Gak usah ditiru Itu 3500 tahun yang lalu Jarak nabi Musa ke nabi Muhammad 2000 tahun Nabi Muhammad ke kita 1500 tahun Di 3500 tahun yang lalu Sudah ada korun Yang kalau kemana-mana Pamer bodyguard Yang membawa Berankas Kunci-kunci berankasnya Itu di Quran surah ke-28 Ayat 76 Paling kiri sebelah bawah Karun itu termasuk Umatnya Musa Sombongnya luar biasa Kalau jalan kemana-mana Di belakangnya Bawa bodyguard 8, 7, 10 orang Hanya ngangkat Kunci berankasnya saja Sungguh kunci-kunci berankas Kalau dia kemana-mana Dibawa oleh bodyguard Di belakangnya Bukan ngawal dia Kunci berankas Jadi gitu aja Jalan kemana Jadi kalau ada orang Misalnya melihatnya Kalau mau nyuri Ini aja Ngambil kuncinya susah Itu mau nyuri katanya Itu korun tuh Jadi kalau ada yang Ah cuman manasin perari Mohon maaf Gak ada apa-apa Banding korun Kalau cuman untuk pamer Lampor jini Lampor jitu Macem-macem lah Kalau cuman untuk pamer Udah lewat Makanya sekarang Gunakan untuk amal soleh Jadi gini Kalau anda ingin dibuka Pintunya oleh Allah Baik dunia atau akhirat Maka niatkan amal soleh Ya Allah Saya ingin berzakat Ya Allah Berikan kesempatan Sebelum wafat Saya pengen zakat Nanti pintu rizki akan dibuka Supaya anda bisa zakat Cuman kalau sudah dapat Rizkinya Zakatnya jangan dilupakan Gak karena sering terjadi Begitu Begitu dikasih Zakatnya hilang Dunianya dapat Tapi akhiratnya gak dirai Maka turunlah Keterangan di ayat 77 itu Ya Silahkan cari kemuliaan akhirat Dengan harta Tapi jangan lupakan Kehidupan dunia Nah ini saya ingin Berikan motivasi dulu Jangan-jangan kita ini Hidup sampai saat ini Salah arah Dikasih harta Gak mencari surga Diberi tenaga Disiasiakan Kalau seperti itu jadinya Maka turunlah Quran surah 103 Kata Allah Saya bersumpah Demi semua kesempatan Yang saya berikan Pada kalian itu hidup Apakah 40 tahun 50 tahun 60 tahun Innal insana Sungguh setiap manusia Yang beraktifitas itu Awas Berpeluang akan rugi Berpeluang akan rugi Jika dia tidak menggunakan Modal kesempatan Yang saya berikan dengan baik Siapa orang baik itu Kecuali orang-orang yang punya iman Dalam dirinya Dan imannya membimbing dia Untuk memanfaatkan waktu Demi berbuat baik Dalam kehidupan Maka itu Saya ingin memberikan Nasihat kepada diri saya Dan kita semua Eh manfaatkan sisa waktu kita Kalau kita sadar bahwa Yang dulu-dulu itu banyak kurang ya Seharusnya sisanya lebih baik Ini aneh Sudah tahu dulunya Banyak berbuat maksiat Sudah tahu dosa masih banyak Cita-cita paling elit Masuk surga Firdaus tanpa hisab Bersama Nabi lagi Tapi amalan gak pernah dibuktikan Yang bagaimana bisa terwujud Ya karena itu Ayo kita ikhlaskan niat kita dulu Kita mengaji dengan benar Semoga apa yang kita lakukan hari ini Mungkin bisa melipat Gandakan pahala Dan menutup dosa Yang pernah kita kerjakan dulu InsyaAllah